Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tujuan screening tersebut untuk mengidentifikasi persoalan yang biasa dialami warga setelah mengalami bencana banjir yang dialami warga Piratimu baru-baru ini Ketua Tim Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Aceh Utara NS Fauzan Saputra mengatakan selama 7 hari akan melakukan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk korban banjir di Aceh Utara Untuk hari pertama akan dilakukan screening terhadap korban banjir yang dibagi dalam 4 kategori Pertama anak-anak usia 4 hingga 10 tahun, kemudian usia 11 hingga 17 tahun, dewasa 18 hingga 49 tahun, dan lanjut usia 50 tahun ke atas Sebelum memberikan tindakan lanjutan pihaknya melakukan screening dengan kuisioner terhadap 4 kategori tersebut Setelah mendapat pemetaan terhadap kondisi kesehatan para korban banjir nantinya akan dikirimkan ke Kementerian Kesehatan RI Yang kita ketahui biasanya setelah seseorang mengalami kondisi bencana, banjir dan sebagainya Itu ada resiko mengalami masalah jiwa, kecemasan, stres, kemudian bisa juga depresi Jadi yang kami lihat disini memang lebih ke aspek psikososial Artinya bagaimana kondisi kejiwaannya setelah terjadi kondisi banjir kemarin Jadi dan sebelum kami memberikan intervensi lanjutan, mulai besok dan seterusnya Itu hari ini kami melakukan screening tadi dengan menggunakan kuisioner Ada kuisioner SDQ tadi untuk anak-anak, dan kemudian ada kuisioner SRQ untuk dewasa Dan GDS, Guaranteed Depression Scale untuk lansia Jadi masing-masing kuisioner tersebut bisa mendeteksi masalah ataupun resiko masalah gangguan jiwa Seperti masalah penyakit psikosis, kemudian kecemasan, kemudian depresi Jadi ada pun langkah awal yang kami lakukan ini kami harapkan nanti dapat diteruskan oleh Puskesmas Tadi kami juga sudah melibatkan tadi ya, ada dari Dinas Kesehatan Aceh Utara Ada Pak Kasih, Bapak Kasih PTM Kesuanya, Pak Kalid Kemudian juga ada Ibu Kapus, Ibu Mas Tuti ya Tadi juga sudah hadir, perawat jiwanya juga sudah hadir Jadi kita harapkan data yang kita dapatkan hari ini Kita juga bisa men-screening kira-kira masalah kesehatan jiwa apa yang ada di masyarakat di sini Dari Aceh Utara, Jafar Udin, Serambion TV